Sebentar, apa lagi? Satu lagi Yang pertama kali menulis Alkitab Orang Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus itu siapa? Oke, terima kasih saudaraku Jadi yang pertama sekali menuliskan Wahyu Tuhan Yesus Kristus Di dalam satu kitab Itu Nabi Musa Nabi Musa ya Udah, udah Sebentar, G Banyak kali pertanyaanmu yang lain menaik Biar kelar gitu loh Jadi saya gak bertanya-tanya gitu loh Iya Setelah itu ditulis oleh melalui Nabi Musa Apakah Alkitab di Tuhan Yesus Kristus itu Sampai dengan detik ini ada perubahan, ada penambahan Atau tetap satu kitab yang diturunkan Wahyu melalui Nabi Musa Oke, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Wahyu 22 Ayat 18 sampai 19 Jikalau seorang mengurangkan atau menambahkan perkataan-perkataan atau firman ini Maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka ya Jadi tidak ada yang berani menambah dan mengurangi firman Tuhan Dan Tuhan Yesus akan menjaga firmannya ya Makanya firman Tuhan Yaitu manuskrip-manuskrip ya Yang disimpan di musim Israel Itu tidak pernah berubah Nah, kalau kamu ingin tahu manuskripnya-manuskripnya itu ada di Israel sana ya Makanya Tuhan berfirman di Matthew 24 ayat 35 Langit dan bumi akan berlalu Tetapi firmanku tidak akan berlalu Jadi, Alkitab yang ditulis para Nabi dan para Rasul Wahyu Tuhan Yesus itu Tidak akan pernah berubah kekal abadi selama-lamanya Jadi manuskrip-manuskrip Alkitab yang disimpan di musim Israel Itu tidak pernah berubah Ya, oke Good Sudah cukup dulu saudara Kita akan tidur sama yang lain Oke Eh, di-follow dulu dong sayangnya Di-add ya Iya, iya, iya Di-follow Jadi biar kita bisa komunikasi Agar supaya bisa berkelanjutan Tentang permasalahan ini dong Yesus Kristus Sang Pencipta Begitulah Ya, iya, iya Biar kita bisa enak Eh, Mikana tinggal di mana? Yaudah, nggak usah ketanya Tentang privasi saya lah Enggak, ini mohon maaf ini Kalau saya ingin belajar Tentang ilmu agama Yesus Kristus Kalau nggak sama Mikana Saya belajar sama siapa? Kalau pastur yang lain Mungkin saya belum bisa dipercaya dong Karena belum tentu juga Mereka sama dengan kitab yang Mikana punya gitu Dan Mikana ketahui gitu loh Kan Abang Dah bisa datang ke sini Naik ke live ini Kan dua kali di sini naik Ini kan sifatnya sementara Bukan selamanya Makanya saya pengen tahu dulu Biar kita bisa ngobrol Seperti itu loh Selamanya Selamanya saya sampai Sampai air head saya Sampai saya nenek-nenek Sampai saya pakai tongkat Sampai saya Mau mati ya Sampai saya nenek-nenek Tetap Tetap berapologetika Tetap memasyurkan Menggi kamu Meliakan Tuhan Yesus Jadi kapanpun Kamu mau naik di live ini Saya siap Untuk menjawab pertanyaanmu Oke? Haleluya Kalau malam ini Kena belakang gimana? Siapa? Ya kau kan Bisa bikin akun baru Cumaan ya kamu ini? Oh begitu toh Loh? Saya ini udah bisa Bikin akun lagi Saya bikinin loh deh Kan bisa bikin akun baru bang Ya ada Ada typing di bawah Demi karena katanya Jangan bertemu berdua Yang minta berdua juga Siapa? Saya juga pengen ketemunya Di gereja Ketemu berdua Nanti dikira kami Seringkuh Berdosa Iya Tidak boleh itu Tidak boleh Kita ini adalah Berbagi Bertukar pengalaman Dan siapa Berbagi ilmu Ya Berbagi ilmu Dan siapapun itu Itu tidak jadi masalah Mau minta ilmu Sama Adinda Kumikana Mau minta ilmu Kepada Umat agama Islam Juga dibolehkan Tapi Satu catatan Tidak boleh Saling menjelekan Karena Tanggir itu Tidak bisa Dilawan Kalau mulut Itu bisa dilawan Tapi kalau hati Kalau ada getaran Itu tidak bisa dibohongi Tuhan Yesus Kristus Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Dia sangat tahu Kalau ada getaran hati Tapi tidak ada orang lain Yang mengetahui loh Sudah lah Cukup Jadi gini saudaraku Ya Kalau dalam iman kami Tidak ada itu takdir Kami itu ditetapkan Untuk selamat Hidup Kekal abadi Dalam kemuliaan Tuhan Yesus Yaitu Yohanes 10 Ayat 28 Itulah Ketetapan Yang diberikan Tuhan Yesus Kepada kami Haleluya Oke Sudah cukup dulu Saudaraku Matahari Terima kasih ya Lain waktu bisa bertanya lagi Masa saya tiba-tiba ketahuan Gak ada yang lucu Kamu ini gimana sih Nanti dipikir orang saya orgil Orang lagi salam gini Tiba-tiba ketahuan Nanti dikira orang apa Oke Terima kasih Bang Terima kasih Bang Oke Kakanda Terima kasih God bless you Tepu tangan buat Bang Matahari yang cakep dan manis Terima kasih Terima kasih